Ya, Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI, namun demikian menurut Wakil Ketua DPR RI. Hal tersebut masih menunggu pengumuman nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI, namun menurut Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB, Cucun Syamsu Rijau. Hal itu baru akan diputuskan setelah ada pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait penambahan nomenklatur kementerian, itu akan dibicarakan dengan DPR. Makanya kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini, sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah disahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang merubah lagi, ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo, lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini. Ya, kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10 paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR. Setelah itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Justru, antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup satu komisi penambahnya, gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu, berarti harus dua komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga, gitu loh. Jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit. Isu penambahan jumlah komisi mencuat sering dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian, jumlah yang beredar sebajak 44 kementerian.